Pemirsa usai meramaikan acara festival musik Vesta Pora 2024 Jumat malam. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan itu keduanya sepakat akan mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada Sabtu siang sekitar pukul 10.53 waktu Indonesia Barat, Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tiba di Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan SBY disambut langsung oleh Presiden Jokowi. Usai 30 menit, keduanya bersama-sama memberikan keterangan pers kepada awak media. SBY menjelaskan dirinya akan menjadi penasehat khusus membawahi wilayah Asia Pasifik dan Afrika. Sehingga menjadi kewajiban untuk melapor kepada Presiden Jokowi selaku Kepala Negara. Sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus aliansi sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah saya melapor pada Pak Jokowi dan ini ITK politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional apalagi sama antan Presiden wajib untuk menyampaikan kepada Presiden yang sedang mengembang tugas. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan. Tadi selain yang disebutkan oleh beliau, Pak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Kunjungan SBY ke Presiden Jokowi dianggap langkah yang positif oleh pengamat politik Indonesia Henry Satrio. Ia menyebut pertemuan yang terjalin nampak lebih hangat setelah AHY resmi menjabat sebagai salah satu menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Hensat memprediksi pertemuan ini mungkin menjadi ajang bagi SBY untuk memberikan nasihat kepada Jokowi menjelang masa akhir jabatan sebagai seorang presiden. Apa yang dilakukan SBY ini sangat positif. bertemu dengan Pak Prabowo, pasti ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana negara ini nanti pada saat dipimpin oleh Pak Prabowo. Mungkin masukan-masukan juga diberikan. Nah justru yang menariknya pada saat bertemu dengan Pak Jokowi ini karena Pak Jokowi kan mau pensiun ya. Mungkin diberikan tips-tips oleh Pak SBY. Pak nanti kalau pensiun, jangan stres Pak. Kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu gitu ya. Pak SBY juga menyampaikan beberapa masukan nanti setelah tidak lagi menjadi presiden apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan untuk negara ini. Dan mungkin saja yang ketiga, mungkin mereka juga membicarakan presidential club ya. hal yang disampaikan oleh banyak sekali ahli tata negara dan kemudian disampaikan juga oleh Pak Prabowo beberapa waktu lalu. Mungkin saja hal itu terjadi. Tapi di antara semuanya menurut saya itu juga Pak SBY menitipkan alak ya dan menitipkan Partai Demokrat tentunya. Di ujung masa jabatan Pak Jokowi pasti juga berbincang tentang Partai Demokrat dan AIM. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.